Dam, didam, didam, didam. Oh, coklatnya nggak mau ketelan. Ayo kita ke hutan. Hey, kuncinya mana? Kayaknya boneka kita punya mobil baru. Yah, kita bakal lama nggak ketemu dia. Pasta gigi? Paling nggak, napas kita bakal tetap segar. Kepala boneka. Semoga dia lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kalau dia suka banget pasta gigi, dia bisa jadi dispenser pasta gigi baru kita. Selagi terjebak di sini, gimana kalau kita sarapan dulu? Punya garam? Bahkan jauh lebih baik. Aluminium foil. Lihat, dia mengubah ranting ini jadi wajan. Sekarang kita butuh api. ada yang bisa dibakar? Ide bagus. Uang nggak terlalu berguna di sini. Jadi, kamu suka telur yang gimana? Ora karik? Harusnya udah mateng. Ayo makan. Tolong perhatiin sepatumu. Hei, dia masih pengen nyusahin kita. Gawat! Tali sepatumu! Kita harus gimana? Tapi, kamu punya rambut. Mungkin kita bisa memanfaatkan, ya? Rambutmu cocok banget jadi tali sepatu. Nah, apa dia bawa mobil kita balik? Aku pernah dengar soal hujan uang dari langit. Tapi, hei! Serial gratis! Loh, itu bukan susu. Itu saruntangan medis. Ngapain beli susu kalau kamu punya alat perahnya? Tunggu apa lagi? Waktunya memerah susu. Pastiin semua masuk ke mangkuk. Cepat makan sebelum benyek. Kecuali, kamu suka yang begitu. Kulit kayu ini udah sangat tua. Tapi, jangan lupa daunnya. Kalau ada lebah, pasti ada madu. Atau uang? Yah, basah semua deh. Gimana dong? Celana ketat? Siapa yang tahu pakaian dalam bisa sangat berguna. Bungkus aja dengan erat pakai kayu. Waktunya mancing dengan jaring barumu. Yah, aku nggak bakal nyium baunya kalau jadi kamu. Loh, kok? Ah, ada yang pengen makan burung camar goreng? Mari perbaiki rambut itu. Kamu mungkin butuh lebih banyak tali sepatu. Dengan alat ini, kamu punya sisir dan pembilas sekaligus. Tinggal tunggu kering deh. Bisa buat apa lagi ya? Ide bagus. Bulu kakimu juga bisa dikeramasin. Masin. Hmm, ada yang aneh dengan jamur ini. Stik es loli. Hmm, tambahin beberapa tutup botol. Mungkin beberapa benang dan sisa botolnya. Dan kamu punya kipas darurat. Ah, waktunya nyantai. Tapi batu kurang nyaman jadi tempat istirahat. Kantong sampah? Yep, ayo buang batu-batu raksasa itu. Atau lebih baik lagi, isi pakai udara dan tambahin kemantelmu. Buat yang banyak dan selimutin dirimu. Ini mirip kasur udara. Ayo, coba rebahan. Hati-hati. Lain kali, coba tidur telentang ya. Bantuan pasti segera tiba. Ini dia. Jeruk. Kita selamat. Ayo kita potong. Angkat semuanya. Simpan kulitnya dan buat beberapa lubang. Sekarang, waktunya nyeduh teh. Tuang air panas dan kita punya infuser yang sempurna. Kamu bahkan bakal dapat sedikit aroma jeruk. Celupin biskuitmu dan nikmatilah. Sedikit makeover bisa membantu meningkatkan semangatmu. Sayangnya, menurutku, riasan wajah itu gak tahan air. Hmm, mungkin gantungan baju ini bisa membantu. Tinggal tempel ke payung. Regangkan gantungan bajumu. Dan kamu bisa memakainya kayak ransel. Jadi, kamu bisa hujan-hujanan tanpa perlu megang payung. Kita udah tersesat terlalu lama. Kira-kira sekitar satu jam. Beneran? Yes! Peradaban! Kita selamat! Selamat! Oh, lihat siapa yang kembali. Dia pengen minta maaf. Bukan cuma itu. Kuncinya. Kita akhirnya bisa kembali ke dalam ruangan. Entah gak ada dendam? Atau boneka kita butuh sopir? Video ini dipersembahkan untukmu oleh alam bebas yang luar biasa. Sama kayak di dalam ruangan yang luar biasa. Tapi, tanpa AC. Atau Wi-Fi. Oke, kayaknya mereka gak terlalu mirip. Kerajinan luar ruangannya keren, kan? Dadah! Kerajinan luaropers.